Halo teman-teman, kita bikin kue dari olahan pisang ambon dengan kelapa, ini enak banget, lembut sekali, manisnya pas, bikinnya juga sangat gampang Halo teman-teman, selamat datang di Ifdamika Channel 5 buah pisang ambon yang sudah matang, tepung beras 100 gram kemudian kelapa parut 50 gram pasta pandan, gula pasir rempah sendok makan, air kelapa pisang ambonnya kita haluskan dulu ya teman-teman, sampai lembut pilih pisang yang sudah benar-benar matang, supaya rasanya lebih manis nah teman-teman, ini pisangnya sudah lembut, seperti ini boleh menggunakan pisang selain dari pisang ambonnya teman-teman kemudian kita masukkan kelapa parut 50 gram di sini kelapa parutnya saya gunakan yang masih muda dan diambil hanya daging putihnya saja, supaya terlihat bersih aduk sampai merata oke lanjut kita masukkan juga tepung beras 100 gram aduk sampai halus ya teman-teman, jangan sampai ada tepung yang menggumpal-gumpal selain tepung beras, teman-teman boleh juga menggunakan tepung terigu jika persediaan tepung beras tidak ada di rumah setelah tepungnya sudah menyatu dengan pisang yang sudah kita haluskan sekarang kita tambahkan air kelapa air kelapa kita masukkan sebanyak 50 ml diaduk kembali sampai air merasa merata pada adonan nah teman-teman, adonannya kekentalannya seperti ini adonannya kental namun adukannya terasa ringan ya teman-teman oke sekarang kita masukkan saja gula pasirnya sebanyak 4 sendok makan atau sesuai selera aduk-aduk terus sampai gulanya benar-benar larut nanti teman-teman boleh icip-icip setelah gulanya sudah meleleh semua ya teman-teman tentukan tingkat kemarisannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan oke ini kita icip ya teman-teman nah ini buat saya lihat kemarisannya sudah pas buat teman-teman jika perlu ditambah ingin manis lagi boleh ya oke supaya tidak pucat disini kita bikin tambahan pasta pandan ya teman-teman masukkan satu tetes dulu lalu diaduk-aduk sampai merata untuk tingkat warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman ini masih kurang cerah ini saya tambah lagi ya teman-teman satu tetes lagi disini saya bikin warna hijaunya gak terlalu terang-terang banget adonan yang sudah jadi ditendai dengan warnanya sudah benar-benar hijau merata ya teman-teman tidak belang-belang nah teman-teman ini adonan sudah jadi sekarang kita bikin pengembangnya disini saya gunakan ragi instant permifan 1 sendok teh kita masukkan ke dalam adonan lalu aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata pastikan penggunaan ragi instantnya benar-benar masih baru ya teman-teman dan masih aktif dan pastikan juga bahan-bahan yang kita gunakan ini benar-benar dari suhu ruang tidak diambil dari kulkas atau masih dingin-dingin suhu kulkas oke karena nantinya adonannya tidak mengembang loh teman-teman nah jika sudah tercampur dengan merata kemudian adonan kita tutup rapat lalu kita diamkan dulu kira-kira 1 jam dan adonannya kita diamkan di suhu ruang nah teman-teman setelah kita diamkan kira-kira 1 jam ini dia hasilnya sudah benar-benar mengembang lihat adonannya berongga-rongga dan adonannya naik ini sampai ke atas ini kita aduk-aduk ya teman-teman hingga kembali lagi seperti sebelumnya nah teman-teman setelah kita aduk kembali adonannya ini langsung aja kita masak-masak ya teman-teman untuk kalau masaknya kita gunakan disini cetakan mertabak mini nah sebelumnya kita panaskan dulu minyak ya teman-teman kira-kira takar setengah sendok makan pastikan cetakannya benar-benar panas nah ini minyaknya kita ratakan jika minyaknya sudah panas kita tuang saja adonan ke dalam cetakan sebelum kita tuang kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya merata kembali ya teman-teman oke ini kita tuang sampai cetakannya penuh oke kemudian ini kita tutup rapat supaya cepat matangnya oh ya teman-teman untuk memasak kue pisang pandannya ini kita gunakan api yang kecil ya teman-teman supaya tidak gosong setelah kita masak bisa dilihat disini kalau bagian atasnya sudah terlihat bersarang ini kita masak terus sampai benar-benar bagian atasnya kering ya teman-teman jika sudah kering artinya kuenya sudah matang sudah bisa kita angkat kita cip-cip ini saat kita potong terlihat bersarang aromanya wangi ya teman-teman dari pasta pandannya manisnya juga pas kerasa pisang dengan kelapanya cocok banget enak loh teman-teman langsung dicoba ya gampang banget bikinnya camilan ini juga camilan yang mengenyangkan gampang dibikin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati